Al-Amin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'ahudahu ila yawmiddin amma ba'd insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tufatul Saniyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala kita akan masuk ke dalam bab Al-Mu'rab Bilharokan yaitu kalimah yang di-i'rab dengan harokat Qala, falladhi yu'rabu bilharokat arba'atu asyiyah al-ismul mufradu wajam'u taqsiri wajam'ul mu'annasi salimi wal-fi'lu al-mudhari'ul ladhi lam yattasil biakhirhi syekh bagaimana yang kita sebutkan kemarin bahwa asyikh disini ingin mengulangi saja mengulangi tanda-tanda i'rab hanya saja dibalik kalau kemarin itu dari sisi tanda i'robnya yang tanda i'robnya ini, ini, ini apa sekarang dibalik yang di-i'rob dengan harokat apa? yang di-i'rob dengan huruf apa? tujuannya untuk mengulangi untuk mengulangi kemudian kata beliau yang di-i'rob dengan harokat itu ada empat yang di-i'rob dengan harokat itu ada empat yang pertama isim mufrat ya definisinya sudah berlalu wajam'ul taksir wajam'ul mu'annasi salim wal-fi'lu al-mudhari' al-ladhi lam yattasir biakhiri shi' ya isim mufrat jama'at taksir jama'at mu'annasi salim dan fi'il mu'tarik yang tidak bersambung dengan apapun wa'akul berkata apa insyarah aku katakan al-harokat salatah harokat itu ada tiga wa'iyya'ad-dommatu wal-fathatu wal-kasrah yaitu dommah, fathah, dan kasrah wa'iyulhaqubiha as-sukun dan diikut sertakan kepadanya as-sukun ya sebenarnya as-sukun itu tanpa harokat tapi dia dimasukkan kepada harokat ya, karena fi'il mu'tarik yang tidak bersambung dengan apapun itu i'robnya nanti ketika dia dijazam dengan apa? dengan sukun kau masuk ya wa'akul alimta'andal mu'rabat ala kismain kismun yu'rabu bilharokat wa'kismun yu'rabu bilhuruf ya engkau telah mengetahui bahwa yang namanya mu'rab isim-isim yang mu'rab atau kalimat-kalimat yang mu'rab itu terbagi menjadi dua yang pertama yang di'erob dengan harokat yang kedua yang di'erob dengan huruf yang di'erob dengan huruf wa'ada syuru'un fi bayanil kismul awwal aladhi yu'rabu bilharokat maka apa yang beliau sampaikan ini adalah penjelasan tentang bagian yang pertama yang di'erob dengan harokat wa'huwa arba'atu asya dan dia ada empat yang pertama al-ismul mufrod wa'amithaluhu mu'hammadun wa'ad-darsa min kaulika za'kara mu'hammadun ad-darsa yang pertama adalah isim mufrod kita baca secara cepat saja ya karena kotma romana contohnya mu'hammad dan ad-darsa dari ucapanmu za'kara mu'hammadun ad-darsa mu'hammad ya mengulang pelajaran yang melakukan mu'zakara yang memulang pelajaran za'kara fi'il madin mabniyun al-alfad la mahala lahu minal i'rab nah ini i'rabnya za'kara fi'il madi mabniyun al-alfad la mahala lahu minal i'rab tidak ada kedudukannya dalam i'rab wa'amuhammadun fa'ilun marfu'un wa'alamatu rafi'yya dhammatu zahiratu adabun mu'hammad adalah fa'il marfu' dan tanda rafaknya adalah dhammah zahirah wa'ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa'alamatu nasbihi al-fathatu zahirah adabun ad-darsa adalah maf'ul bihi mansub tanda nasobnya adalah fa'ad-fathah zahirah wa'kullun min mu'hammadin atau wa'kullun min mu'hammadun wa'ad-darsa ismu mufradin dan setiap yang ini mu'hammad dan darsa keduanya adalah isim mu'frad keduanya adalah isim mu'frad jadi harokatnya dengan maaf i'robnya dengan harokat i'robnya dengan harokat ya mu'hammadun fa'ilun marfu' wa'alamatu rafi'i ad-dommah harokat ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa'alamatu nasbihi al-fathah harokat ad-thani yang kedua jam'ut taksir yang dia di'erob dengan harokat yang kedua adalah jam'ut taksir wa'amithaluh contohnya adalah kata ad-thalamidhu wa'ad-durus ad-thalamidh jam'at dari apa? ya'ali ad-durus jam'at dari madha'ali ad-darsu maka keduanya adalah jam'at taksir min kaulika hafidha hafidha talamidhu ad-durusah hafidha hafidha talamidhu ad-durusah fa'afidha fi'lun madin fi'lun madin mabniyun al-alfat la mahala lahu minal irab wa'ad-talamidh fa'ilun marfu' wa'alamatu rafi'i ad-dommah zahira wa'ad-durusah maf'ulun bihi mansub wa'alamatu nasbihi al-fathatu zahira wa'kullun minal talamidhu wa'ad-durusah jam'at taksir mafum ya insyaAllah talamidh dia rafakkan nafail tanda rafaknya dommah ya ad-durusah juga maf'ulun bihi mansubun tanda nasbnya fathah keduanya ditandai dengan harokat ini yang kedua yang irabnya dengan harokat itu jam'at taksir kemudian yang ketiga jam'ul mu'annas salim jam'at mu'annas salim jam'at mu'annas salim kembali ya Ahmad pertanyaan itu udah dijawab belum tak tanpa tanda coba lihat disitu wa'amithalu al-mu'minatu wa'as-salawati min qawlikah khosya'al mu'minatu fi's-salawat kenapa gak khosya'at Ahmad apa penjelasan belum dijawab dulu ya apa jawabannya saya lupa hah apa kenapa Ali karena failnya bukan mu'annat hakiki karena failnya bukan mu'annat hakiki ya karena mu'minat mu'minat itu sekelompok ya sekelompok sekelompok orang kalau dia satu orang maka dia mu'annat hakiki ya artinya apa mu'annat hakiki punya maaf punya farji ya kalau sudah sekelompok orang kelompok ini tidak punya farji tapi orang-orang di dalamnya punya farji dia mu'annat majazi sehingga dia boleh untuk tidak menggunakan tanda ta'ni lihat khosya'al mu'minat fi's-salawat ya harusnya kan khosya'at ya yang kita pelajarikan karena failnya mu'annat bukan begitu ya tapi disini gak pakai tanda ta'ni khosya'at karena al-mu'minat itu bukan mu'annat hakiki karena dia tidak punya ya tidak punya kemaluan tidak punya kemaluan wanita tidak punya kemaluan wanita qala khosya'al mu'minat fi's-salawati fa khosya'a fi'ilu ma'udin mabni'un ala ala al-fat la mahala laha la mahala lahu minal i'rabi wal-mu'minat fa'ilun marfu'un wa'alamatulafi ya'udhamatul zahirah wa fi' harfu jar wa salawat majurun bil fi' majurun bil fi' wa'alamatul jarihi kasratul zahirah wa kullun minal mu'minat wa salawat jab'ul mu'annas salim hafum insyaAllah ya jadi jama' mu'annas salim dia di'iqrab dengan harokat al-rabi' al-fi'lul mudari' al-adhi lam yattasil bi'akhiri shaykh wa bithalu yathabu min kaulika yathabu muhammadun fa yathabu fi'lul mudari' in marfu'un li tajarruduhi minal nasib wal jazil wa'alamatul rafi' addhammatul zahira wa muhammadun fa'ilul marfu' wa'alamatul rafi' addhammatul zahira syahid disini yathabu yathabu adalah fi'lul mudari' al-adhi lam yattasil bi'akhiri shaykh maka dia ketika rafak direfakkan dengan dommah berarti apa? iqrabnya dengan harokat paham ya? paham Farid? insyaAllah qala al-aslu fi'l-iqrab al-aslu fi'iqrabin ma yu'rabu bilharokat wa ma khuraja'an hu ya asal dari iqrab apa yang di-iqrab dengan harokat dan apa yang keluar darinya ini pekecualiannya maka dia dikecualikan ada hal-hal yang dikecualikan semuanya rafaknya itu dengan dommah nasibnya dengan fathah khafatnya dengan dengan kasrah ya namun disana dan jazimnya dengan sukun namun disana ada pekecualian ada pengecualian ya coba kita perhatikan wakulluha turfa'u bidommah watun sabu semut kata beliau rahimahullahu ta'ala ini al-imam ibnu ajurum rahimahullahu wakulluha turfa'u bidommah semuanya dirafak dengan dommah watun sabu bil fathah dan dinasob dengan fathah watu khfadu bil kasrah dihawfud dengan kasrah watu juzamu bis sukun dan jazim dengan sukun namun keluar dari ketentuan ini tiga hal tiga perkara yang pertama jam'ul mu'annasi salimu yun sabu bil kasrah jam'ul mu'annasi salim dia dinasob dengan kasrah wal-ismul ladhi layan sarifu yukfadu bil fathah kemudian ismul ladhi layan sarif dia dihawfud dengan fathah wal-fi'lul mu'dari'ul mu'tal akhir yuzamu bi hadfi akhirhi dan fi'l mu'dari' mu'tal akhir ya dijazam dengan menghapus akhirnya huruf terakhir ya huruf illahnya ya jadi tadi kita katakan bahwa ada empat yang di-erob dengan harokat ini ismul mufrod nah ada apa kecualiannya ismul mufrod jam'ul taksir jam'ul mu'annasi salim dan fi'l mu'dari' yang tidak bersambung dengan apapun maka dikecualikan dari ini ya jam'ul mu'annasi salim jam'ul mu'annasi salim jam'ul mu'annasi salim maaf kita ulangi lagi ya ismul mufrod jam'ul taksir jam'ul mu'annasi salim dan fi'l mu'dari'ul ladhi layan imtasi lebih akhir iseh itu asalnya dia di-rofa dengan dom mah di-nasob dengan fat hah ya di-khofat dengan kasrah dan di-jazam dengan sukun namun dari empat kelompok ini ada pengecualian pengecualian yang pertama adalah jam'ul mu'annasi salim pengecualiannya pada apa pada khofatnya kenapa pada nasobnya karena jam'ul mu'annasi salim tidak di-nasob dengan fatah tapi dengan kasrah dorabtu ya al-muslimah tin al-muslimati dorabtu al-muslimati ya dia di nasob dengan kasrah kemudian ismul ladhi layan sarif ya yukfadu bilfathati ya marortu bi masajida ya yukfadu bilfathah bi masajida marortu bi masajida ya khofatnya dengan fatah kemudian pengecualian yang ketiga pada fi'il mudare fi'il mudare yang tidak berakhir apapun tapi akhirnya adalah huruf maka dia apa yujzamu bi hadfi akhirihi dia dijazam dengan menghapus huruf akhirnya qala rahimahullahu ta'ala waakulu al-aslu fil asya al-arba'ah alati tu'rabu bilharokat anturfa'u bidhammah watunsabu bilfathah watukfadu bilkasrah watujzamu bisyukun amma rafu bidhammah fa'innaha kulluha qadja'ad alamah wal-asl fiha ada pun rafu' dengan domah maka seluruhnya datang dengan ya hukum asal ini gak ada masalah di di rafak itu gak ada masalah keempat-empatnya semuanya rafaknya dengan domah gak ada pengecualian sama sekali maka seluruhnya di rafak dengan domah mau itu isim mufrat mau itu jama' taksir mau itu jama' mu'anasalin mau itu fil mudare al-adilam ya semuanya di rafak dengan domah contohnya ya yusafiru muhammadun wal-asdiqa'u wal-mu'minatu beliau menggabungkan semuanya dalam satu kalimah dalam satu jumlah yusafiru fi'lun mudari'un marfu'un kalau beliau fa yusafiru fi'lun mudari'un marfu'un litajarudihi minan nasibi wal-jazimi wa'alamatu rafi addhammatu addhahira lihat yusafiru tanda rafaknya apa domah wa muhammadun fa'ilun marfu'un wa'alamatu rafi addhammatu dhahiratu wa'uwa isimu mufradin muhammad isimu mufrad marfu' tanda rafaknya adalah dogma berarti sama wal-asdiqa'u marfu'un li'annahu ma'tufun alal marfu' wa'alamatu rafi'i addhammatu dhahirah wa'asdiqa'u waw harfu ataf maka asdiqa' ataf maka apa li'annahu ma'tuf alal marfu' wa'alamatu rafi'i addhammatu dhahirah tanda rafaknya juga dhommah dhahirah wa'uwa jamut taksir dan dia adalah jama' taksir wal-muminatu marfu'un li'annahu a'idhan ma'tufun alal marfu' wa'alamatu rafi'i addhammatu dhahirah wa'uwa jam'u mu'annas salim demikian juga mu'minat ma'afi muskilah rafak semuanya sama tanda rafaknya mau itu isi mufrat jama' taksir jama' umannas salim dan juga fi'il mudare yang tidak bersambung dengan apapun tanda rafaknya sama yaitu av-vommah ada pun nasob dengan fathah ini kan hukum asalnya ya nasobnya dengan fathah maka semuanya dinasob dengan fathah sesuai dengan asalnya kecuali jama' mu'annas salim fa'innahu yun sabu bilkas roti niabatan anil fathah maka jama' mu'annas salim dinasob dengan kasrah sebagai pengganti fathah misaluhah contohnya lan ukhwalifah ukhwalifah masih dia dengan fathah muhammadan mafulun bihi masih dengan fathah wal asdiqa'ah demikian juga asdiqa' jama' taksir masih dengan fathah wal mu'minati kecuali mu'minat jama' mu'annas salim nasobnya dengan apa kasrah kala fa'u khalifah fi'lun mudari'un mansubun bilan walamatu nasbih alfathah al-zahirah walamman al-maf'ulun bihi mansub walamatu nasbih al-fathah al-zahirah aydan wa'isum mufrad kama' alimta wa'asdiqa'a mansub li'annahu ma'tuf alal mansub walamatu nasbihi al-fathah al-zahirah aydan wal-mukminati mansubun li'annahu ma'tuf alal mansub aydan wa'alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan al-fathah li'annahu jamu mu'annas salim berarti pengecualiannya apa? pada jamu mu'annas salim nasbih tidak lagi dengan fathah tapi dengan al-kasrah qala wa'ammal khufdu bil-kasrati fa'innaha kulluha fa'innaha kullaha qadja'at ala ma'hu al-aslu fiha ma'ada al-fi'lul mudare fa'innahu la yukhfat aslan maka ada pun khufd dengan kasrah maka semuanya ya di'arab dengan hukum asalnya ini khufd dengan kasrah kecuali fi'il mutare kenapa? fa'innahu la yukhfat aslan karena fi'il mudare tidak dikhufd jadi masalah ya fi'il mudare memang tidak masuk padanya khufd disana ada lagi pengecualian wa'ma'ada ismul ladhi layan sorif fa'innahu yukhfat bilfathati niyabatan anil kasrah kecuali ismul ladhi layan sorif ismul ladhi layan sorif ini bisa dari isim mufrat atau jama' taksir ya ini ismul ladhi layan sorif bisa dari isim mufrat bisa dari jama' taksir fa'innahu yukhfadu bilfathaniya batan anil kasrah maka ismul ladhi layan sorif dia dikhufat dengan fathah sebagai pengganti kasrah contohnya marortu bi muhammadin walrijali wa mu'minati wa ahmada lihat disana muhammadin isim mufrat isim mufrat walrijali jama' taksir wal mu'minat jama' mu'anas salim semuanya dikhufat dengan kasrah wa ahmada wa ahmada ya isimul ladhi lah yan sorif dia khufatnya dengan fat fathah fa maratu fi'lun wa fa'ilun wal ba' harfu khufat wa muhammadun makhfudun bil ba' wa alamatu khufdi al-kasrat zahira wa ismu mufradin munsarifin kama' arafta walrijalu makhfudun li'annahu maktufun alal makhfud wa alamatu khufdi al-kasrat zahiratu wa huwa jam'ul taksir munsarifun kama' arafta aydan wal mu'minati wal mu'minati makhfudun li'annahu maktufun alal makhfud aydan wa alamatu khufdi al-kasrat zahiratu wa huwa jam'ul mu'anasi salimi kama' arafta aydan wa ahmadu atau wa ahmada makhfudun li'annahu maktufun alal makhfud aydan wa alamatu khufdi al-fat hatu niyabatan al-kasra ini yang berbeda bi'ahmada ahmada dia adalah ismul ladhi layansarif ismul ladhi layansarif ya makhfudnya atau khufdnya dengan fatah ya li'annahu ismul layansarifu wal mani ullahu minas sorfi al-alamiyyah wa wazni fi'li yang mencegah dia dari saraf adalah nama alamiyyah dan juga wazan fi'il wal maramana baik jika yang dikecualikan dari apa khufd dengan kasrah hanya satu yaitu apa ismul ladhi yan sarif ismul ladhi yan sarif khufdnya dengan fatah adabun jazam dengan sukun maka engkau telah mengetahui bahwa jazam ini merupakan kekhususan bagi fi'il mudare apabila dia sahih akhir akhirnya adalah huruf yang sahih maka jazamnya adalah dengan sukun dan ini merupakan kamahual asal fil jazam ini merupakan asal dari jazam jadi tanda asal dari jazam adalah jazam dengan sukun contohnya lam yusafir khalidun lam yusafir khalidun falam harfu nafi wajazmi wakolb maka lam disini adalah huruf nafi huruf jazam dan huruf kolb kalau nafi antum sudah paham bahwa dia menafikan muhab khalid tidak safar tidak safar kemudian disebut huruf jazam karena dia menjazamkan yusafiru menjadi lam yusafir jadi jazam wakolb nah sekarang harfu kolb apa makna harfu kolb disini ya apa mat awalnya kemaruhan jadi tidak ya dikatakan oleh para ulama jazakallah maksud kolb disini mengganti makna mudare menjadi mati ya mengganti makna mudare menjadi mati artinya dia tidak pergi kan berarti apa tidak jadi pergi berlalu sudah tidak jadi pergi wah yusafir fi'lu mudare in majzumun bilam fokus juga ide jamat mungkin ada kalau Allah Pak seperti yusafir fi'lu mudare majzum bilam wa alamatu jazmi as sukun maka yusafir fi'l mudare majzum dengan lam tanda jazmi as sukun wakhalidun wakhalidun fa'ilun marfu' wakhalidun fa'ilun marfu' wakhalidun fa'ilun marfu' wakhalidun rafiyyad dhamah zahirah ya maklum wa in kana al fi'lu al mudare mu'tal akhir ya mu'tal al akhir apabila fi'l mudare nya itu mu'tal al akhir mu'tal akhir kenapa kita baca mu'tala karena dia isi apa khabar kana wa in kana fi'lu al mudare mu'tal al akhir apabila fi'l mudare nya mu'tal akhir kana jazmuhu biharfi harfi illah maka jazmnya bukan lagi dengan sukun tapi dengan apa harfu harfi illah dihapuskannya huruf illah misaluh lam yasa bakrun walam yadu walam yaqdi faqullun min yasa wa yadu wa yaqdi fi'lun mudare un majzumun bilam wa alamatu jazmi harfu alif min yasa wal fathat wal fathatu qablaha dalilun alaiha walafu wawi min yadu wal dhammatu qablaha dalilun alaiha walafu liyai minayakdi min yakdi wal kasratu qablaha dalilun alaiha baik maka setiap kalimat atau fi'l mudare yasa yadu dan yakdi ini semuanya fi'l mudare yang majzum karena lam begitu kemasukan lam ya dia majzum tanda jazmnya adalah hadfu al-alif tanda jazmnya adalah hadfu alif ya pada fi'l yasa yasa kemudian fatah sebelum alif tersebut menunjukkan keberadaan alifnya yasa jadi kita tahu bahwa yang dihapus itu adalah alif dari apa harokat ainnya ya huruf akhirnya huruf akhirnya ain taib dan dia berharokat fatah maka yang dihapus apa alif kemudian apa yada'u fadhammatu na'am wahathul wawi min yad'u hadfu waw pada yad'u wadhammatu qoblaha dalilun alaiha ada pun huruf dhammah sebelum waw itu adalah tanda waw bahwa yang dihapus itu adalah waw tandanya apa huruf akhir dari harokat daripada huruf akhir harokatnya dhammah menunjukkan yang dihapus adalah alwaw wahathul ya min yaddi kemudian dihapuskannya ya dari yaddi walkas rotu qoblaha dalilun alaiha taib ya inti dari apa yang kita katakan hukum asalnya ya semuanya dirofa dengan dhammah tanpa ada pengecualian semuanya dirofa dengan dhammah kemudian hukum asal yang kedua nasobnya dengan fatah pengecualiannya pada apa pada jama' mu'anas salim nasobnya bukan lagi dengan fatah tapi dengan kasroh kemudian hukum asalnya semuanya dihoved dengan kasroh dikecualikan padanya ismuladilah ismuladilah jansarif kemudian semuanya dijazam dengan sukun dikecualikan padanya yang berakhirkan huruf illah ya karena tanda jazamnya adalah harfu harfi ilah wallahu ta'ala a'lam bisawab naqif ilahuna fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan al-mu'rabat bil huruf yang diirab dengan huruf naqif ilahuna subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilahil anta astagfirullah wa tobi laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh